Hai semuanya gimana nih kabarnya semoga baik-baik aja ya di video kali ini aku mau ngolah sawi putih dan telur ini jadi masakan yang sangat enak banget simple murah meriah daripada berlama-lama yuk langsung aja ke resepnya pertama-tama disini aku udah siapin 10 lembar daun sawi putih kemudian ini mau aku buang bagian tangkainya setelah itu aku mau potong-potong ukurannya tuh kayak gini ya gak usah terlalu tebal dan gak usah juga terlalu tipis ini daun sawinya udah aku cuci bersih kalau udah selesai ini boleh disisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan bumbunya disini ada bawang merah ini mau aku iris tipis-tipis kemudian ada juga bawang putih untuk bawang putihnya disini mau aku geprek terlebih dahulu setelah itu mau aku cincang kasar-kasar setelah itu disini ada cabai merah keriting untuk penggunaan cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing aja mau ditambahin cabai rawit juga gak apa-apa it's oke disesuaikan dengan selera masing-masing aja kalau udah selesai ini boleh disisihkan terlebih dahulu lanjut disini aku punya 2 butir telur ayam kemudian telur ini mau aku kocok lepas kalau udah selesai panaskan penggorengan kemudian panaskan secukupnya minyak goreng kalau minyaknya udah panas kita goreng dulu telurnya telurnya ini mau aku orak-arik tapi aku gorengnya itu sampai dia bener-bener kering berubah warna sedikit kecoklatan nah kalau udah kecoklatan seperti ini udah garing ini boleh sisihkan dan tiriskan terlebih dahulu lanjut panaskan lagi secukupnya minyak goreng jangan banyak-banyak sikit aja kemudian kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit berubah warna ataupun layu ya kalau bawang-bawangannya udah layu dan harum boleh dimasukkan cabai-cabaiannya ini dioseng-oseng sebentar atau sampai si ketiga bahan ini bener-bener berubah warna dan cabainya ini layu nah kalau udah seperti ini boleh dimasukkan sawi putihnya ini dioseng-oseng sebentar sampai sawinya ini layu karena ini agak susah aku tambahkan dengan secukupnya air putih gak usah terlalu banyak sikit aja sekitar 50 ml kenapa gak usah banyak-banyak karena sawi putih itu mengandung air jadi nanti terlalu banyak air rasanya gak enak setelah itu tambahkan seasoning untuk seasoningnya disini ada kaldu ayam garam penyedap rasa ataupun micin gak dipakai juga gak apa-apa gak aku tambahin gula pasir jadi rasanya tuh guri-guri dan gak ada yang manis-manisnya dan setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata kalau udah tercampur merata masukkan telur ora-arinya ini gak usah dimasak terlalu lama lagi karena nanti sawinya itu terlalu matang ya ini diaduk merata kalau sekiranya telurnya udah merata ke semua bahan ini udah siap disajikan yang penting jangan lupa dicek rasa ya kalau rasanya udah oke udah enak banget lah ya pastinya langsung aja disajikan ke dalam piring saji bikinnya gampang banget kan simple dan murah meriah untuk yang penasaran gimana rasanya yuk silahkan dicobain resep ini ya sampai disini dulu video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selanjutnya bye bye